Halo guys, kita ketemu lagi di Dapur Mama. Hari ini Mama mau masak telur, bumbu, petis, ikan. Bahan-bahannya kita siapkan sebagai berikut. Ini telur mentah yang belum direbus, berapaan putir. Yang ini sudah direbus. Ini kentang yang sudah saya goreng. Ini santan, 300 ml. Ini petis ikan. Ini bawang goreng, bawang putih sama bawang merah. Daun salam 3, daun jeruk burut 5, cabai merah yang besar 1, cabai rawit secukupnya, ini paling 15 biji. Ini ada bete, ini ada lombok merah yang sudah saya potong-potong. Ini saya sudah potong-potong ya, ini tentanya. Ini laos, 2. Saya geprak ya, 2 potong. Ini ada bumbu kunci, 2. Kunyit, 1 ruas jari terunjuk, saya bagi 2 ya. Terus ini serai, 2. Selanjutnya, telurnya saya goreng dulu. Nah, ini minisnya sudah mulai panas. Saya masukkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena kalau buat telurnya, telurnya harus dikoreng dulu. Tidak lagi sudah ke atas, tidak terlalu koreng, tidak terlalu koreng. ini sudah mulai gini kita angkat sama dengan dulu ya ini saya potong-potong bawangnya dibis-dibis ya sama pambu minyak pambudinnya juga sudah memang kalau buat telur bumbu petis ikan harus banyak bawangnya santannya juga kental jadi santan perasaan pertama ya kita sampai terakhir kita nak layu aja Saut, seri, pinggir, ya Terus daun jeruk Kurut Daun salam Nah ini nanti keucinya saya Kita taruh saja ya Biar baunya itu arum Kalau dikeprak itu kurang-kurang arum Kita akan embat selalu Masuk tangan Terima kasih telah menonton! Kita masukkan petisnya juga Biar disikannya Satu senda ya Satu senda makan Lalu santan Mudah kan ini Membuatnya Untuk anak-anak remaja Juga Kalau dia yang di kos-kosan Sekolah itu Masak ini aja Gampang Gula Satu senda Kemudian kita bahkan Bisa masukkan juga Petang Kita masukkan Ini karena santan Ya Sedikit-sedikit Diaduk ya Tapur Pasuk Percat Santannya Asin sedikit Tapi Saya tambahkan garam sedikit ya Saya masukkan Petinya ya Bapak merahnya juga Ini kabin-rabinnya Kita masukkan Semua Sebentar Tunggu lomboknya Sudah Tunggu lomboknya layu Baru saya angkat Inilah Masakan telur Bumbu Petis Ikan Dengan kunci itu Yang perlu ya Guys Sebabnya kunci ini Yang membuat Ciri khasnya Yang membuat Enak Nah Kalau buat Telur ini Jangan lupa Dengan bumbu kunci Kalau di Jawa Banyak guys Bumbu kunci Inilah yang bikin Rasanya Enak Ke Kuahnya juga Ke Telurnya juga Kiri khasnya ya Hmm Oke Ini saya Angkat Saya matikan dulu Komponnya Komponnya Ini Sasak jikan Lentap ya Ini Kesikan Anak saya Kalau Masak Gini Dia kan Tak senang Daging Nah ini guys Masakannya sudah selesai Telur petis ikan Ya Untuk Anak-anak remaja Atau anak kos Mudah kan Untuk buat Telur petis ikan Ya guys Nah Coba guys Bisa mencobanya Jangan lupa Di subscribe Tekan Jempol Dan lonceng Supaya dapat info Info baru Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!